Asam Friends, bicara soal asam, apakah kalian tahu di dalam tubuh kita juga terdapat asam? Tepatnya di dalam lambung kita, Friends. Ya, organ lambung menghasilkan asam lambung yang bertugas untuk memecah makanan yang masuk dan membuatnya terurai, sehingga mudah dicerna, Friends. Setidaknya asam lambung dihasilkan sebanyak 2 liter per hari. Saking asamnya, asam lambung di dalam sistem pencernaan manusia bisa menyebabkan permukaan kulit kalian terbakar, lho, Friends. Lalu, mengapa lambung tidak terbakar akibat asam lambung yang dihasilkan, ya? Hmm, nah, Friends, hal ini terjadi karena lambung memiliki lapisan lendir yang tebal, yang berfungsi untuk melindungi permukaan lambung dan mencegah asam lambung berpindah ke bagian lain di tubuh. Wah, berarti lambung kita sangat kuat dong ya? Bisa menahan cairan asam se-asam itu. Terkadang asam lambung juga bisa naik hingga ke kerongkongan, yang sebenarnya tidak memiliki lapisan lendir tebal seperti lambung. Kondisi ini menimbulkan perasaan seperti rasa terbakar dan panas pada kerongkongan serta perut. Biasanya, kalian pasti pernah merasakan pengalaman ini sehabis muntah, bukan? Nah, asam lambung juga bisa meningkat karena kita telat makan, Friends. Ketika ini terjadi, maka asam lambung bisa naik ke kerongkongan dan menyebabkan rasa panas seperti terbakar di dada. Makanya, penting untuk kita semua agar makan secara teratur ya, Friends. Terima kasih telah menonton!